Terima kasih telah menonton! Oh! Isman! Isman! Kenapa sih cari istri juga kaya begini? Masya Allah! Teriak aja, teriak! Sampai mulut lu doek sekalian! Hei, ngomong apa barusan? Ngomong apa? Kapan kamu ya? Kapan! 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 Kalo bener gua pukul pake centok lu! Balusi! Balusi ini ada apaan sih? Kok berantem terus sama ibuku? Ya udah tau ibu netu aja yang dilanirin terus dong! Saya gak suka sama orang tua yang jahat! Siapa yang jahat? Siapa lagi kalo bukan ibu kalian? Hei! Jemek lu! Biar kamu istri Isman langsung gak takut! Saya itu gak takut sama kamu! Udah bu, udah bu! Udah ini kita masuk aja bu! Nanti aku bilangin sama mas Isman! Apa kamu? Apa? Liat aja! Nanti gua bakalan aduin si Lucy itu sama mas Isman! Ah! Percuma aja! Mana si Isman percaya kalo otak istri itu kayak setan! Emang tuh mas Isman! Padahal waktu si nenek lampir itu pacaran sama mas Isman kan Dia tuh baik banget sama kita bertiga! Iya! Sekarang liat! Jadi cewek rombeng! Gak tau adat! Gak tukang tepu lagi! Siap sayang! Jaga ya! Jaga ya! Aduh! Jago nih anak bapak nih! Ayo sekali lagi! Ayo sini! Siap lagi ya! Satu dua tiga! Aduh! Nah! Maaf ya Nah! Ayo sini main bareng! Eh! Yuk sayang yuk! Kita main bertiga kan jadinya yuk! Enggak ah! Ragil! Nanti mau ngomong sama play Ragil ya! Bentar ya! Eh! Bolanya! Upp! Ada apa sih? Bentar ya mas! Bentar ya sayang ya! Iya! Bentar ya! Bentar ya! Bentar ya! Bentar! 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 Kamu nih ada apa sih nak? Nah! Serius banget! Ada masalah di sekolah ya! Ini bukan masalah di sekolah mas! Ini masalah di rumah kita! Ada apa lagi sih? Hah? Terus terang aja mas! Mbak Lucy tuh kurang ajar sama ibu! Kurang ajar? Mbak Lucy lagi, Mbak Lucy lagi! Mas kan sudah bilang sama kamu, sama isti, sama ibu! Mbak Lucy tuh memang orangnya seperti itu! Ya kalo lagi kesel-kesel sedikit gak apa-apa dong! Semut juga kalo lagi kesel berantem juga sama semut yang lain! Hmm! Itu mah biasa! Ih! Gini nih mas! Gak pernah tau kelakuannya dia! Dia lagi? Dia itu kakak ipar kamu! Kamu harus manggil dia Mbak Lucy! Dia keluarga kita juga loh! Gak boleh manggil dia-dia gitu! Kalo dia emang ngerasa bagian dari keluarga kita, dia gak semusinya kurang ajar sama ibu mas! Ada apa lagi sih? Hah? Jangan coba-coba nyari persoalan ya! Dia tuh bentak-bentak ibu! Sambil ngancem ibu ngukulin pake centong nasi! Apa itu gak namanya kurang ajar mas? Singa-mmm! Kisah-yah! Le angerggi! Daleks Orang dari 걸로 audience empezawanya-time 감사합니다! juจ aucun namanya! Terima kasih. 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 Kenapa kamu sayang? Nenek ma, nenek. Tadi teman-teman Ragil kesini terus diusir sama nenek. Kamu lawan aja nenek-nenek pikun dan jahat itu sayang. Ragil gak suka sama nenek. Ntar kalo ada nenek, kamu gak usah takut. Mama tampar nenek. Hah? Anak jangan dibiarin aja diurus dong. Kalo emang belum bisa ngurus anak, gak usah kawin. Kok nenek marahin mama sih? Gak usah dipikirin sayang. Namanya juga orang sinting. Pokoknya lain kali kamu harus hati-hati ya sayang sama nenek-nenek glondong itu. Dia kan hantu. Hah? Hantu? Lagi liat aja badannya kayak gitu. Hantu kan badannya kayak gitu. Ih, serem. Ih, serem. Sip. Bu! Gimana kalo kita undang Mbak Amna ke rumah? Amna? Iya, Bu. Mbak Amna. Masa Ibu lupa sih? Amna siapa? Mbak Amna yang mantan pacarnya Mas Isman untuk SMA dulu. Yang mukanya agak-agak bule. Iya, Ibu ingat. Kenapa? Ngapain kalian undang dia ke sini? Memangnya kalian berdua pernah ketemu dia? Pernah. Orang ternyata rumahnya dia itu deket sama sekolah anak kita. Tadi siang aja ketemu deket sekolah. Terus dia sekarang kerja apa? Dia buka warung kecil-kecilan, Bu, di rumahnya. Mbak Amna juga sekarang udah punya anak. Anaknya baru sebesar lagi lah, tapi anaknya perempuan. Suaminya kerja apa? Gak tau. Tadi si Mbak Amna cerita kalo dia itu baru cerai dari suaminya. Dia aja baru sebulan tinggal di sini. Tadinya sih tinggal di Bandung. Ini kesempatan kita buat nisai Mas Isman sama si Lucy itu, Bu. Hah? Maksudnya? Gini lho, Bu. Kita komporin Mbak Amna buat ngerebut Mas Isman dari si Lucy. Yes! Ibu! Gimana, Bu? Mantep kan? Isti, Isna. Coba denger Ibu ya. Apa itu gak terlalu berbahaya buat Isman? Buat rumah tangganya? Alah, ibunya payah nih. Gak asik. Bilang aja Ibu sayang sama Lucy. Bukannya begitu. Udah yuk. Mbak, kita jadi gak ke rumah Mbak Amna? Ah, Ibu gak kedukung. Mbak, dengerin dulu dong. Kalo Ibu emang gak setuju, yaudah kita aja. Si Lucy tuh jangan dibiarin tambah parah di rumah kita. Ayo dong, kita ke rumah Mbak Amna. Iya juga ya. Ayo deh, pusing gue abis si Lucy. Ada orangnya gak ya? Pasti ada lah. Warungnya aja buka. Mbak Amna. Duduk, duduk yuk. Kalian berdua, apa kabarnya? Baik. Oya mana Mbak? Oya lagi di rumah neneknya. Kalian mau minum apa? Mbak bikinin ice ya? Wah, boleh juga tuh. Seger kayaknya. Mama Oya, bagi ice. Sebentar ya. Sebentar ya. Mbak Amna, kapan main ke rumah lagi? Iya Mbak, kita kan kangen. Pengen ngobrol-ngobrol kayak dulu lagi. Sekarang kan keadaannya sudah berubah. Berubah kenapa? Mbak Amna kan sekarang udah gak seperti dulu lagi. Terus, Isman juga sekarang udah punya istri sama anak. Tapi Mbak, Mas Isman tuh gak bahagia sama istrinya. Dia menderita banget Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Loh, sekarang udah pulang. Ya. Eh, Mas Isman. Dari siapa? Dari. Mas? Eh? Siapa yang kirim salam sama kamu? Gak tau tuh, istri. Eh? Siapa yang kirim salam buat Mas Isman? Iya, emangnya Mas Isman gak punya temen lain apa? Kamu tuh jangan nyari-nyari masalah ya sama saya. Jawab pertanyaan saya. Siapa juga yang bikin masalah? Jangan asal nunggu sembarangan deh. Ada apa sih? Tanya aja sama adik kamu yang resek itu. Istri. Siapa yang kirim salam? Mbak Anna. Kamu ternyata kakakku main gila ya? Ada... Kamu itu kompak ya ternyata sama adik kamu. Loh, sayang kenapa sih? Duh, rambut saya sakit nih. Kuk bunuh kamu Mas. Kuk bunuh kamu? Iya, 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 sabar saya, sabar. Saya gak mungkin lah macem-macem, sayang. Saya gak macem-macem. Sekarang jelasin sama aku siapa itu Amna. Siapa? Siapa ya Amna ya? Siapa? Iya, iya, iya. Siapa? Jawab! Gimana sih saya mau ngejelasin? Kalau kamu saya dijambak-jambak seperti dia dulu. Cepat! Iya, iya, iya. Dia, iya, iya. Aduh, teman SMA sayang. Bekas teman SMA. Teman SMA? Hmm? Teman SMA? Dia, iya, 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 iya. Sayang, iya, 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 iya. Sayang, kunci motornya mana? Gak usah pakai motor. Loh? Mentang-mentang posisi kamu di kantor udah mulai bagus. Pakai motor udah mulai belagu, ya. Ya, gil. Gil. Lucy. Astagfirullahaladzim. Loh. Kamu jangan bikin-bikin masalah, dong. Memang saya ini apa? Kok kamu sampai punya pikiran seperti itu, sih? Halah. Gak usah pura-pura deh, mas. Emang dasar otak mas aja yang kotor. Ragil, makan suri sayang, yuk. Yuk, Ragil. Loh, sih. Istifar dong, istifar. Hah? Kamu ini gimana, sih? Masa gak ngertiin aku? Saya ini sayang sama kamu. Cinta sama kamu sama Ragil. Saya gak punya pikirannya macam-macam. Mas tuh kalau gak ngantor berisik, ya? Ya sudah, mana? Mana kuncinya? Kamu sembunyi di mana, sih? Kunci syarapnya juga gak ada. Tawa. Kita di nyawa. Rumah ini banyak berubah, ya. Ya, Alhamdulillah. Sekarang masih kuncinya, kuncinya udah bagus. Malah nanti kakak mau dapet mobil dari perusahaan. Eh, tunggu bentar ya. Mbak, tunggu bentar ya. Bu, ada Mbak Amna di depan. Hah? Amna? Ibu, kenapa sih? Aduh, ngapain sih tuh Amlak sini? Nanti kalau ketahuan Lucy gimana bisa ribut dia sama Isman? Apa urusannya sama Mbak Lucy? Amna, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Isman. Apa kabar kamu? Alhamdulillah baik. Gak kerja, Mas? Ya, kebetulan lagi di rumah. Kamu dari mana? Mas! Bukir kamu. Dasar perempuan gak bener. Kamu tuh datang kesini mau ngerusak rumah tanggaku ya? Lucy, Lucy. Diam, Pak. Maaf. Saya datang kesini diajak Isna dan Isti. Saya gak ada maksud apa-apa. Bohong. Gak mungkin kamu gak punya maksud apa-apa kalau kamu gak mau ganggu suami saya. Apaan sih? Udah sekarang gak punya sepan santun. Lucy, jangan begitu dong. Gak enak, itu kan tamu. Masuk, kamu ke dalam mas. Masuk! Gak punya apa-apaan sih? Masuk! Gak masuk! Masuk! Tolong aja ya. Jangan dong, Mbak Amna. Nanti Mbak ke sini lagi. Gak pulang ya. Mbak Amna. Amna. Tunggu, Amna. Maaf ya. Ibu malu dengan semua ini, nak. Gak apa-apa kok, Bu. Saya maklum. Mbak Amna, maaf ya. Gitu tuh kelakuan istrinya Mas Isman. Mbak Amna, jangan kapok ke sini lagi ya. Enggak kok. Insya Allah nanti Mbak dateng lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang Buyung! Abang! Eh, Lus. Tidak masuk. Ini, Abang. Tutup dulu, Bang. Lukanya, Bang. Ngeri. Alah, cengeng banget sih. Tumpen kamu ke sini. Ada apa, Lus? Aku lagi sebal sama orang, Bang. Terus, orangnya mau diapain? Lusi minta Abang kerjain itu orang. Dia itu, mantan pacarnya Mas Isman waktu masih di SMA. Terus, tadi perempuan gak bener itu dateng, Bang, ke rumah. Nih, yang bawa si istri sama Isna. Kayaknya sengaja deh, perempuan itu mau menghancurkan rumah tanggaku. Punya duit sejuta gak? Abang tuh perhitungan banget sih sama adik sendiri. Nih, aku cuma punya uang 200 ribu buat minum-minum. Aku gak punya duit lagi, Bang. Awas. Perempuan belit. Tapi, Bang. Abang jangan lupa ya. Kerjain juga tuh si istri sama si Isna. Karena mereka juga biang keroknya. Eh, sorry. Kalau urusan adik-adik iparmu, itu urusan pribadi kamu lah. Aku gak enak sama si Isman. Yang aku urus. Perempuan sainganmu itu aja. Ya? Yaudah. Ma. Ya, Bu? Kamu itu gak bisa membiarkan Lucy seperti itu. Kasian Ragil. Nanti dia bisa ketularan sifat ibunya. Sudahlah, Bu. Kan tidak ada masalah sama Lucy, ya kan? Lucy itu baik lho, Bu. Dia tidak pernah menjelek-jelekkan ibu di depan saya. Emangnya dulu Isman ketemu dengan Lucy di mana? Dulu itu Lucy kerjanya di perusahaan asuransi. Itu lho, yang suka nawar-nawarin polis asuransi ke rumah-rumah. Oh. Gak tahu kenapa tuh Mas Isman bisa kepincut sama Lucy. Tapi pas udah kawin, baru ketahuan bilangnya. Tahu-taunya si Lucy pernah kerja lama di diskotik. Sekarang, Tandanya perempuan gak bener dong? Kayaknya sih gitu deh. Soalnya, kalau orang bener, gak bakalan kurang ajar sama ibu. Mbak Amna tahu gak? Tahu-taunya, abangnya Lucy juga preman. Itu juga berketahuan belakangan ini. Keluarga kita tuh sial banget deh dapet si Lucy. Ya, mudah-mudahan kalian baik-baik saja ya. Gimana mau baik-baik aja? Uang bibit-bebet sama bobotnya aja bobrok. Coba aja dulu Mas Isman kawinnya sama Mbak Amna. Mama Oya, beli dong. Iya, sini, sini. Sebentar ya. Mbak, gimana kabarnya sih itu? Si itu siapa? Yang benih-benih. Tak aja, belajar tuh pacaranku. Halo? Anak-anak ini harus aku beri pelajaran. Tapi, gimana ya caranya? Menantu kurang ajar. Lama-lama dia bisa menghancurkan hubungan aku dengan anakku. Aku harus selalu waspada sama dia. Lama-lama dia bisa menghancurkan hubungan aku dengan anakku. Bener ya, Telepon jangan lupa ya. Oke. Daah. Lama-lama dia bisa menghancurkan hubungan aku dengan anakku. Lama-lama dia bisa menghancurkan hubungan aku dengan anakku. Anakku lagi sibuk sama rumah tangga. Aduh, yang udah jadi ibu rumah tangga, sibuknya. Ada apa nih, Tungben? Aku ada perlu meminta tolong sama kamu. Minta tolong? Kamu perlu duit? Ya udah, kamu masuk aja lagi ke Star. Di sana uangnya banyak loh. Kalau masalah duit, aku tuh berhamburan deh. Gini Lan, aku mau minta tolong soal lain. Soal apa? Aku tuh punya adik Ipar dua. Tapi, mereka belagu-belagu banget. Terus kamu, mau mereka bagaimana? Aku minta, kamu jerumusin mereka. Gampang. Sip, tangkap. Terima kasih. Kamu siapa ya? Kamu Amna kan? Iya, betul. Saya Amna. Kamu siapa? Kamu gak tahu siapa aku ya? Tidak, saya tidak tahu. Dari mana kamu bisa masuk rumah saya? Itu tandanya. Kalau aku adalah orang yang berkuasa. Maksudnya? hati-hati-hati ya. Kalau kamu berani ganggu rumah tangganya Lucy, aku gak segan-segan ngarungin kamu. Ingat itu. kenapa? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kenapa saya dapat lakukan seperti ini? Sayang, Naya Kenapa kamu jangan nangis ya? Sayang jangan nangis ya Kenapa mesti saya, Bu, yang diserang sama laki-laki sangar itu? Saya takut Oh ya, jadi stres, Bu Memalukan Maaf ya, Amna Ibu yakin Yang datang ke rumah kamu itu pasti abangnya Lucy Lucy itu selalu memanfaatkan bajingan itu untuk kepentingannya Kurang ajar Dia pasti sangat cemburu sama kamu, Amna Tapi kenapa mesti cemburu sama saya, Bu? Saya kan tidak mengganggu rumah tangga mereka Apa karena mentang-mentang saya ini janda? Ya Allah, Bu Saya ini bukan wanita penggoda Apa ada Lucy, Bu, di rumah? Saya ingin bicara sama dia Sebaiknya jangan Biar nanti masalah ini Ibu yang menyelesaikan sama dia Ya Lagian sekarang juga dia gak ada di rumah Gak tahu deh Kemana tuh orang layak Biasanya dia kalau keluar rumah gak pernah pamit Halo Iya, iya Iya, saya belum dapetin pemberan sinetron yang mau kita garap itu Susah banget soalnya nyari yang peran seperti itu Iya, iya, pokoknya Saya janji segera Iya, iya Oke, terima kasih Hmm, kayaknya mereka berhasil masuk ke perangkapku Susah juga ya cari pemain sinetron remaja Lagi nyari casting ya, Mbak? Iya Kita boleh ikutan casting gak, Mbak? Iya, Mbak Siapa tau aku pilih Emangnya kalian mau main sinetron? Aduh, kebenaran sekali Soalnya, saya lagi cari dua pemain remaja Mukanya cocok seperti kalian Hah? Kalian bener nih mau? Mau Yaudah, kalau kalian mau Kalian jam 15 saya tunggu ya di Jalan Gagak nomor 13 Bagaimana? Bisa Nanti kalian main-main yang cantik ya Iya, iya Boleh Yaudah, nanti di sana ada yang ngetes kalian Ya? Oh, iya Oke, jangan lupa ya, saya tunggu ya Iya Yo, bye Makasih ya, Mbak Makasih ya Yes Ketting Main sinetron Kau tau aku pilih Yes, yes Gimana? Udah, pokoknya sip Di rumahku nanti akan ada pesta besar Tapi bener kan mereka masih perawan? Aduh, ntar coba deh Kamu coba aja sendirilan Yuk, yuk Aduh, banyak lagi di saya, Mbak Banyak lagi di saya, Mbak Banyak lagi di saya Jangan, jangan, saya mau jangan Aduh, mau kemana kamu, Neng, Liz Mudah dong larinya Emang perlu kemana-mana seperti ini Boleh juga sih Boleh juga sih Jangan, jangan, jangan Jangan Aduh, ayo, ayo, saya senang sama kamu Lumayan Ngobrol dua perawan Dapat lima belas juta Aku harus berpergi dari sini Mumpung mereka tidak melihat aku Dan mereka tidak akan bisa memisah apa-apa dari aku Jangan 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 Masya Allah Ini anak buah padang layap kemana Gak biasa-biasanya Istri sama Istri jam segini belum pulang Bikin bingung orang tua aja nih semua Isna Isna, aku gak mau pulang, takut Mesti Kenapa sih nasib kita sesial ini Semuanya udah hancur Hancur, mbak Aku malu Aku takut, mbak Kenapa sih kita bisa kejebang sama perempuan itu Kenapa sih kita bisa beko Tidak 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 Istri sama Istri, gak pulang diri tadi malam Sekarang saya mau nyarmaykan dulu ya Mas Mas itu kan udah kerja Kenapa sih Mas harus direpotin sama anak-anak yang memang udah gede Kalau Ragil yang gak pulang Baru deh Mas boleh repot Karena Ragil masih anak-anak Luz Mereka itu kan anak perempuan Sampai sekarang Mereka gak kasih kabar mau ngidep dimana Gak telepon Kalau terjadi apa-apa sama mereka gimana Kan nanti saya juga yang repot Iya kan Alah Mas bicara seperti itu karena mereka adik-adik Mas kan Coba seandainya Istri dan Istri itu adik-adikku Pasti Mas gak balkan kasih kusuk ribet kayak begitu Iya kan Mas Astagfirullahaladzim Luz Fikiran kamu sudah gak sehat ya Muka mu tuh Mas yang gak sehat Isman Ayo dong cari adik-adik kamu Ngapain juga si malah kamu bertengkar sama dia Ayo Iya ibu Iya ibu Iya ibu Ayo Kemana ya anak-anak itu Kepada gak pulang Jangan-jangan Mereka ketagihan Hahaha Syukur Ya Allah Mudah-mudahan itu bukan adik-adik saya Ya Allah Tapi untuk memastikannya saya harus melihatnya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Astagfirullahaladzim Masih Belah-belah Belah-belah Kekasih Alhamdulillah Ya Allah Ternyata bukan adik-adik hamba Ya Allah Ya Allah Lindungilah mereka Ya Allah Mudah-mudahan ini bukan pertanda buruk Bagi isti dan istnah Ya Allah Terima kasih telah menonton Isti 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 Dimana kamu lah Pulang lah Ibu 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 Gimana Gimana man ketemu Saya sudah cari mereka kemana-mana Bu Tapi saya gak bisa menemukan mereka Bu Ya Allah Mana ada yang mau kemana Man Tolong ibu cari dia Tolong ibu Mereka harus ketemu Man Iya 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 Saya sudah cari mereka kemana-mana Gak ketemu Bu Saya sudah kesekolahannya Tanya sama temen kelasnya Kembali mereka gak tahu semua Bu Saya ini capek Bu Sari Nyari mereka Bu Sampai gak kerja lagi billions Kamu Nangkuya Allah Ya Allah Sampai jumpa. 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 Isna. Sampai jumpa. 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 Kenapa sih, Bu? Ibu khawatir melihat keadaan Isti dan Isna. Karena semenjak mereka sempat nggak pulang dulu, sika mereka jadi berubah, mereka jadi suka termenum. Nah, itu sih biasa, Bu. Nggak apa-apa. Anak perempuan ABG yang sudah mulai beranjak dewasa kan memang kelakuan seperti itu, Bu. Iya, kan? Nanti juga normal lagi, kok. Tapi, Ibu punya firasat lain. Sepertinya mereka sudah menyembunyikan sesuatu dari Ibu. Maksud Ibu? Ibu juga nggak tahu kenapa. Dan Ibu nggak mau berpikir yang nggak-nggak tentang mereka berdua. Mereka nggak sakit, kan, Bu? Insya Allah mereka sehat-sehat aja. Ya, itu berarti mereka baik-baik saja, Bu. Sudah nggak apa-apa. Ya? Jangan capek-capek. Ya, Bu. Nah, Ibu tidur. Isna. Kita nggak bisa terus-terusan kayak gini. Kita bisa gila. Iya, Mbak. Perasaanku sekarang ini udah mulai ngambang. Kita harus bangkit. Kita nggak boleh runtuh. Kasian Ibu. Mulai sekarang kita harus... Kita harus mulai menerima kenyataan ini. Tapi, apa yang mesti kita lakuin? Sholat. Ya, kita harus sholat. Selama ini kita nggak pernah sholat. Kita nggak pernah menghadap Allah. Kita selalu lupa pada Allah. Dan mulai sekarang... Dan mulai sekarang... Kita harus lupain masa lalu kita, ya. Kalau gitu... Mulai nanti subuh... Kita mulai sholat, ya, Mbak. Iya. Dan mulai sekarang... Kita harus terus menyebut nama Allah, ya. Mulai sekarang kita harus berzikir. Biar kita nggak kalah sama setan. Dan biar kita... Dan nih, kita harus... Kita harus terus menyebut nama Allah. Kita harus terus menyebut... Kita harus terus menyebut. Ya, cepat,ließ. Kita tini. código red. Kita harus terus menyebut ke virus-machem наш... Terima kasih sudah te получai. Kita harus terus menyebut ke virus-machem onu. Kita harusMusimmentako. Kita harus terus menyebut ke virus-machem yang dahulu. Assalamualaikum. Jangan. Jangan masuk, Isman. Lebih baik kamu pulang sekarang. Jangan datang ke rumah ini lagi. Maaf, Amna. Saya nggak ada niat buruk. Datang kemari, nggak ada niat buruk, Amna. Cuma ada sesuatu yang mau saya tanyakan sama kamu, Nah. Tapi jangan masuk, Isman. Aku takut. Sewaktu aku pulang dari rumah kamu, nggak lama kemudian abangnya Lucy datang kemari dan menerur saya. Dia kira saya akan merebut kamu dari Lucy. Kenapa kamu nggak cerita sama saya, Amna? Nggak perlu, Isman. Saya sudah bilang sama ibu kamu. Dan lebih baik kamu pergi sekarang dari rumah ini. Kita sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Saya tidak mau. Saya terhina atau teraniaya karena kamu ada di sini sekarang. Ya, sudah, sudah. Ya, ya, baiklah. Cuma, saya mau tanya sama kamu, Isna. Tolong. Apa Isti dan Isna suka main kemari kalau pulang sekolah? Loh. Kamu kenapa menangis, Amna? Aku kasihan sama adik-adik kamu, Isman. Mereka berdua menderita. Aku kasihan sama mereka berdua. Amna, memang ada apa dengan mereka? Tolong kamu cerita sama saya, ya? Aku tidak bisa menceritakan pada siapapun. Aku sudah berjanji sama mereka. Aku tidak bisa mengkhianati mereka, Isman. Amna, saya kan kakak kandung mereka. Kalau terjadi sesuatu sama mereka, itu kan tanggung jawab saya juga. Tolong cerita sama saya. Ada apa dengan mereka? Jangan paksa aku, Isman. Aku tidak bisa mengkhianati mereka berdua. Hanya akulah satu-satunya yang mereka percaya. Mereka selalu cerita pada saya, Isman. Ya sudah, kalau begitu. Saya bisa mengerti. Saya tidak akan memaksa kamu untuk cerita tentang adik saya. Ya, maafkan saya, ya. Saya sudah lancar datang kemari. Lain kali, saya tidak akan pernah lagi datang kemari. Kalau begitu, saya pamit, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas, kelamaan. Abang, emang ada kabar apaan sih, Bang? Kok SMS-nya nggak jelas gitu? Ini kabar penting. Mana mungkin jelas kalau nggak ketemu kayak gini. Aku ngelihat suami kamu tadi. Hah? Di mana? Ya, di rumah jahat cantik itu dong. Semang kurang ajar. Biar aku bunuh mereka semua. Alah, ngapain kamu marah-marah kayak gitu? Aku udah serahin saja sama aku. Beres, kan? Oh, iya, Lus. Suamimu tambah tajir, ya. Pakai mobil nggak sekarang? Hah, mobil juga mobil kantor. Terus, motornya? Ada. Oke. Motornya buat aku. Dan wanita cantik itu mati. Mau? Tapi, kalau abang masuk penjara gimana? Itu udah resiko bajingan. Ngapain kamu mikirin kayak gitu? Sekarang kamu mau nggak kasih aku motor? Dan wanita cantik yang menggoda suamimu itu mampus. Mau? Boleh. Asal abang nggak melibatkan aku dalam persoalan ini. Kamu ini bodoh sekali, ya. Aku ini bukan tipe saudara yang suka mencelakai saudaranya sendiri. Ngerti? Abang serius? Kapan aku dapat motor? Besok. Tapi ingat, kamu jangan bertengkar sama Isma. Dia itu mesin duit buat kamu. Kalau perempuan cantik itu musnah dari muka bumi ini, rumah tanggamu akan bahagia sampai tua. Hahaha. Hahaha. Jadi, kalau Superman itu dideketin sama batu yang namanya Kryptonite, dia langsung lembes. Ngantuk. Kayak papa sekarang ngantuk, sayang. Ceritanya diterusin besok, ya. Iya, deh. Oke? Oke. Salam Superman dulu. Ragil. Ragil, kamu keluar dulu dong. Mama mau ngomong nih sama papa. Iya, mama, payah. Ragil, cepetan! Usah di sana. Ada apa sih, ha? Kok mau ngomong sama saya, nyuruh Ragil keluar dulu? Gini lho, mas. Bang Buyung itu, kepengen banget punya motor. Nah, niatnya, aku mau ngasih motor kita itu buat Bang Buyung. Lho. Kok dikasih sama Bang Buyung sih? Nanti kita pakai apa, Luz? Mas Isman tuh pelit banget sih sama kakak Ipar sendiri. Mas kan udah jatah mobil dari kantor. Apa itu nggak cukup, mas? Luzi, itu kan mobil dinas, mobil kantor. Kalau nanti suatu waktu diambil sama kantor, kita mau pakai apa nantinya? Mas, mau ngasih apa nggak? Kalau emang nggak, saya akan bilang sama Bang Buyung, kalau mas memang nggak sudi motornya dikasih sama Bang Buyung. Kok ngomongnya seperti itu sih kamu? Ya abis mau ngomong gimana lagi emang kenyataannya kayak begitu sih, mas mau nyuruh aku bohong. Begitu. Kamu tuh kenapa sih? Selalu saja mencari masalah untuk menyulut pertengkaran. Hah? Makanya, kalau mas nggak mau kita bertengkar terus, turutin dong apa mauku. Sudah, terserah kamu deh. Mas! 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 Ibu! Ibu! Kenapa, emang? Mak Amna, bu. Ya, Amna kenapa? Mak Amna sama anaknya meninggal, bu. Ini nilai wainu dah jual. Uia! Uyah! Keren! Bang Buyung itu lihai banget deh cara membusin orang. Belajar dari mana dia bunuh orang dengan cara seperti ini? Polisi atau orang-orang sangka genteng itu jatuh karena terinjak sama kucing atau musang yang suka keluyuran di atas atap. Bang Buyung itu memang abang aku yang paling hebat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Keren. Keren! Sampai jumpa! Silah berkumpa! Keren! Sobat! Haast tahanentes ke NOC! Keren! Keren! Hanya! Keren! Lohong. Mas, lagi mikirin apaan sih? Enggak, aku lagi gak mikirin apa-apa kok. Kenapa? Kamu tahu gak mas? Mantan, pacar kamu, dan anaknya sekarang itu udah mati. Saya lagi gak mikirin itu. Oh ya? Tapi kalau dipikirin juga gak apa-apa kok. Toh orangnya sekarang juga udah ada di liang kubur. Ah, Lucy, Lucy. Mas, lu lagi mikirin tawaran dari kantor? Apa sih? Tawaran dapet istri lagi? Mas, ini lagi bicara serius, lu. Iya, iya, iya. Sekarang cepat ngomong-ngomong. Rumah? Hah? Iya. Jadi perusahaan tempat mas kerja itu kan mempunyai fasilitas rumah untuk tempat tinggal karyawan-karyawannya. Iya. Nah, mas ditawarin untuk menempati salah satunya. Oh ya, mas? Bagus dong kalau gitu, yaudah ambil aja, ya? Oh ya? Iya. Terus kalau kamu pindah, nanti adik-adikmu gimana? Ya, ini sih gak usah kamu pikirin. Jangan khawatir, bu. Saya akan tetap membiayai sekolah serta kebutuhan mereka sehari-hari seperti biasa, bu. Ma'an, ibu punya rencana untuk segera menjual rumah ini dan membagi tiga di antara kalian. Ya, ibu ini kan udah tua. Kalau gak buru-buru dibagi tiga, ibu takut nanti malah jadi sengketa. Kenapa harus buru-buru sih, bu, menjual rumah ini? Hah? Kan sayang, bu. Kalau saya sih gak apa-apa, kalau emang ibu punya rencana seperti itu. Ya, adik-adik sama ibu bisa ikut saya tinggal di rumah dinas. Tapi, ya ibu pikir-pikir dululah, ya? Ya, ibu sholat dulu, ya? Aku harus mempertahankan rumah ini. Dan jangan sampai si nenek sihir itu menjualnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ibu, dengar-dengar rumah ini mau dijual, ya? Iya, biar gak jadi sengketa. Emangnya boleh apa? Belum mati, tapi dibagi-bagi harta warisan. Kamu ngomong apa barusan? Ibu juga jangan sembarangan. Gitu-gitu, mas Isman anak laki-laki dan yang paling tertua. Heh! Gak usah ngajarin ibu, ya? Ibu dah ngerti, tau. Keras kepala nih, nenek-nenek-nenek. Aku gak akan tinggal diam melawan si pikir ini. Dia harus mampus sebelum rencana kesampaian. Aku harus cari akal gimana cara basmi dia dengan aman. Enggak, 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 enggak. Sayang, kalau aku gak ada gunanya, mana mungkin mampu sainganmu itu sampai sekarang? Makanya, abang itu kalau mau bantuin saudara jangan nanggung-nanggung, Bang. Shhh, kalau ngomong hati-hati, di sini banyak orang. Abang jangan bikin Lucy kesel. Ih, kamu ini nakal, ya? Ya, Luz, itu motor udah abang jual. Hah? Dijual, Bang? Ya. Buat modal, abang mau coba mengadu nasib di luar negeri. Abang bosan hidup runtang lantung di sini. Abang kok tega sih ninggalin Lucy sendirian? Alah, kamu kan sudah punya suami, punya anak. Tapi Lucy nggak mau kalau abang tinggalin. Adekku sayang, abang bosan jadi orang jahat. Abang mau hidup normal. Tapi, abang mau ngulainya di negeri orang. Sebenarnya, semua manusia yang hidup di atas dunia ini berhati mulia. Tapi banyak yang menggoda untuk berbuat jahat dan menjadi manusia jahat. Seperti yang sudah pernah ibu katakan pada kalian, kalau nggak dari sekarang ibu bagi rumah ini menjadi tiga, ibu khawatir nanti di antara kalian akan pecah sebagai saudara kandung. Dan ibu tidak menginginkan hal itu terjadi. Tapi, aku sih terserah ibu aja. Pokoknya yang terpenting, itu yang terbaik untuk kita bertiga. Iya, bu. Aku juga. Kalau memang ibu sudah menetapkan seperti itu, ya biasanya nggak bisa melarang, bu. Man, kalau rumah ini sudah dibagi menjadi tiga, berarti kan kalian nggak perlu hitung-hitungan lagi. Masing-masing sudah punya bagiannya sendiri-sendiri. Istri kalau mau kuliah, sudah punya simpenan sendiri. Begitu juga Isna. Iya, bu. Saya paham kok. Saya paham. Saya tidak setuju kalau rumah ini dicual. Luz, tolong ya. Ini kan urusan keluarga saya. Jadi, kali ini kamu jangan ikut campur ya, sayang, ya? Mas, mas itu gimana sih? Jadi laki-laki nggak ada gunanya? Dasar laki-laki, tolong! Luzi! Ibu, ibu ingat ya. Ibu, istri, dan Isna semuanya ditanggung sama Mas Isman. Tapi Mas Isman kakak kandung saya. Mas Isman juga suami saya. Dan harta Mas Isman juga menjadi milik saya. Dan nggak ada tuh yang namanya pengeluaran untuk kalian makan sekolah tanpa sepengetahuan saya. Eh, jadi apa maksud kamu, Luzi? Kok ibu jadi berbalik nanya sama saya? Harusnya ibu itu berterima kasih sama saya. Atas jasa-jasa saya selama ini sama kalian. Sekarang tinggal saya menunggu timbal balik dari kalian. Ah, gimana sih? Keluarga nggak bener. Dia ajak diskusi malah pada ketabur. Mas, bangun! Jangan berpada tidur kamu, Mas! Bangun! Mas, ya! Luzi, Luzi kamu apa-apa sih istifa, Luz? Kamu jangan coba-coba maini perasaan saya, ya, Mas! Maini perasaan kamu gimana sih, Luz? Aduh, sakit, Luz! Emang saya melakukan apa, Luz? Aduh, Luzi, kamu sekarang udah berani yang menghina aku di depan luarga kamu! Aduh, menghina kamu gimana sih memang apa aku lakukan, Luz? Luz, Luz, udah, Luz, sakit, Luz, udah dong, sayang, udah, tenang dong, sayang. Tau rasa kamu sekarang, ya, Mas! Baru punya pangkat dikit di kantoran juga dibelaku! Cepat! Lawan aku sekarang, lawan! Enggak saya, enggak, 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 udah dong, sakit, Luz, sudah, tenang, Luz. Aduh! Jodoh! Luz, aduh, 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 iya, Luz, aduh, aduh, Luz, ampun dong, lo sakit, Luz, kan malu dilihatin orang, Luz? Dengar ya, Mas, kalau Mas tidak memberitahukan ibu Mas yang bau itu untuk tidak menjualnya malam ini juga, lihat aja, bakar terjadi perang habis-habisan malam ini, Mas! Mas, tapi jangan sakitin saya dulu dong, Mas! Pas dulu nih sakit! Mas harus tegas sama ibu Mas! Sekarang juga cepetan, sekarang! Iya, iya, iya! Isla! Bu! Bu, bu, bu! Tolong batalkan rencana ibu untuk menjual rumah ini, ya, Bu, ya! Tolong, Bu, saya mohon, Bu! Masya Allah, Nah! Kamu kenapa? Kamu diapain sama Luzi? Makanya, Bu, ibu batalin, ya, rencana ibu menjual rumah ini, sebab Luzi tidak setuju dengan rencana ibu. Saya mohon, Bu, tolong, Bu! Terima kasih, ya, Bu, ya! Terima kasih, Bu! Kekasihanku, Nah! Dan ibu sangka selama ini perkawinan kamu bahagia, Nah! Tidurlah, Nah! Tidurlah! Ya! 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 Tidurlah! Seperti ini, ya Allah. Mbak, kenapa ibu ngebatali niatnya buat jual rumah ini, mbak? Betul kenapa? Mas Isman nggak setuju. Kok bisa? Waktu itu Mas Isman bilang setuju kok. Ya, Mas Isman nggak setuju karena siapa lagi, kalau bukan karena Lucy. Udah menainkan ke sekolah aja, yuk. Dasar nenek-nenek licik. Disangkanya gue percaya apa dia mau ngebatali niat untuk ngejual rumah ini? Gue tuh bisa ngerasain aura kebohongan nenek itu. Satu-satunya cara, gue harus musnahin dia. Ragil! 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 Ragil tuh! Agil ya? Mama ketemu, Gil. Mama ketemu! Ketemu apaan? Mama ketemu gimana caranya ngilangin setan dari dalam tubuh nenek. Kamu ingat nggak, Gil? Mama itu pernah cerita, kalau di dalam tubuh nenek ada setan yang jahat banget. Ya kan? Nah, kita bisa bantuin nenek supaya setannya itu keluar dari dalam tubuh nenek. Jadi, nenek itu harus nyemplung ke dalam sumur, karena di sumur itu sumur setannya, Gil. Jadi, kalau misalkan Ragil ngilat nenek lagi nimbah, Ragil harus seruduk nenek pakai skuter ini. Oke? Kalau kelelap gimana? Justru harus sampai kelelap, sayang. Kalau nggak kelelap, nanti setan dari dalam tubuh nenek nggak keluar dong. Bentar, Ragil panggilin teman-teman biar nabraki nenek bareng-bareng. Ragil sayang, jangan bilang siapa-siapa. Nanti kalau ketahuan setan, setannya marah, nanti setan-setannya itu nyerang-nyerang nenek loh. Pokoknya Ragil harus ingat pesan Mama, kalau Ragil lagi naik otopet, terus ngeliat nenek lagi nimbah, Ragil harus seruduk nenek pakai skuter ini sekenceng-kencengnya. Ya sayang ya? Anak beda. Ragil, pinjam! Nenek itu harus nyemplung ke dalam sumur, karena di sumur itu sumber setannya Gil. Jadi kalau misalkan Ragil ngeliat nenek lagi nimbah, Ragil harus seruduk nenek pakai skuter ini. Terima kasih telah menonton! Pak, emang kita mau pergi kemana sih, Pak? Kan katanya Ragil mau jalan-jalan ke Musium Gajah, ya kan? Iya, Mak, kita mau ke Musium Gajah. Iya sayang, Mama sih terserah Ragil aja deh. Ragil mau kemana? Kita ikutin ya, Pak ya. Iya, Pak. Ke Musium aja deh. Emang di Musium ada apa sih? Di sana tuh banyak barang-barang kuno, barang-barang yang bersejarah, sayang. Nanti di sana kamu bisa lihat barang-barang antik banyak banget, Gil. Halo, Assalamualaikum. Ada apa, Tih? Apa? Asya Allah. Iya, 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 iya. Iya, kakak akan segera pulang, ya. Iya, iya. Ada apa, Mas? Ibu, Luz. Ibu meninggal. Meninggal terjemput di sejuruh. Apa? Ibu meninggal? Ibu, iya, tinggalin isti, ibu. Bangun. Sabar, isti. Tabah, ya, nak. Ibu, kamu kecelakaan. Ini takdir dari Allah. Tidak mungkin. Ini pasti ada yang jahat sama ibu. Bertahun-tahun ibu di bayir, tapi tidak terjadi apa-apa. Ibu, pohon. Ibu. 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 Maafkan kamu, ibu, ya. Sudah. Sudah relakan, ibu, ya. Ya, Tih, ya. Sekarang aku baru benar-benar yakin kalau rumah itu memang gak akan dicual. Pokoknya rumah itu harus jadi milik Mas Isman sama aku, dan bukan dibagi-bagi sama isti dan si Isna. Nah, kok nenek sih yang dikuburin, kata mama setannya yang mati. Emang begitu, sayang. Kalau tubuh nenek gak kuat ngelawan setan yang ada, nenek meninggal. Tapi setannya udah pergi. Pokoknya Ragil itu jagoan mama, pahlawan mama. Karena Ragil udah ngebantuin nenek supaya masuk surga, dan setannya pergi deh semuanya. Yes! Ragil sayang, tapi kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Ini pokoknya cuma rahasia kita berdua, oke? Tos! Terima kasih telah menonton! Mas, kamu sudah bilang sama mereka, Mas? Soal apa? Aduh, kok malah nanya lagi sih? Ya soal rumah inilah, Mas. Kita ini sekarang masih dalam masa berkabung. Ibu baru meninggal tiga hari yang lalu, loh. Kenapa kita harus membahas soal yang gak penting seperti itu, sih? Jangan banyak ngomong deh, Mas. Saya juga bisa kok nyampein ke mereka langsung. Eh, denger ya kalian. Rumah ini diwariskan untuk Mas Isman, dan bukan untuk kalian berdua, oke? Tapi waktu itu mendiang ibu bilang kalau rumah ini dibagi tiga. Gak ada deh tuh yang namanya bagi-bagian. Ntar, kalau kalian punya suami, kalian juga dapat harta benda kok. Jadi gak usah mikirin warisan. Faham? Astagfirullahaladzim. Aduhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wa al-asri innal insana lafil khusri Ilal-lazina amanu wa'amilu s-salihati Watawasawu bilhakki Watawasawu bilhs-sahri Sadaqallahul adzim Adik-adik sekalian, pengajian kita sudah selesai sampai di sini. Sekarang adik-adik sudah boleh pulang ke rumah. Tapi ingat, gak ada yang boleh lari-lari. Ustaz gak mau. Jalan saja pelan-pelan, sambil baca basmala. Ya Ustaz, ya Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ragil? Ragil kok masih di sini? Ragil kenapa diam saja? Ragil sedih, Pak Ustaz. Ragil sedih kenapa? Ragil masih ingat dengan al-aruhuma nenek Ragil. Iya. Ragil nyesal udah dorong nenek ke sumur. Masya Allah. Kenapa Ragil mendorong nenek Ragil ke dalam sumur? Ragil gak sengaja? Mama yang suruh. Mama bilang, ada setan di dalam tubuh nenek, tapi kalau Ragil ceburi nenek ke sumur, setannya mati. Gak gangguin nenek lagi. Astagfirullahaladzim. Pak. Saya rela, Pak. Kalau istri saya dihukum, ditangkap, Pak. Karena perbuatan yang sulim itu, Pak. Kamu gak salah ya, anaknya. Bapak sayang supaya kamu. Mas, apa-apaan sih kamu, Mas? Gak boleh liat orang senang ya. Masan busuk. Hati kamu tuh yang busuk. Sebenarnya hati kamu yang hitam itu yang dihingga bisa etak dan iblis. Bukan ibu. Luar kamu. Apa-apaan nih? Kau ada polisi? Pak Ustadz? Ada apa sini? Mbak Lucy. Mbak Lucy mau dibawa sama bapak-bapak ini ke kantor polisi. Mbak Lucy harus menjelaskan apa yang sebetulnya telah terjadi atas kematian mertuanya Mbak Lucy. Mari ibu, ikut kami ke kantor polisi. Gak mau. Gak mau, saya gak mau dibawa kantor polisi. Emangnya saya maling. Iya, iya, iya. Pak, kalau dia tidak mau dibawa baik-baik, paksa saja, Pak. Saya relak di lahir ta'ala. Istri macam kamu ini harus dihukum dengan ganjaran setih, Pak. Paksa saja, Pak. Gak mau, maaf. Mana kamu? Kamu, kemana kamu? Ayo, Pak. Ayo, Pak. Kejar, Pak. Pak Ustadz harus lolos, eh. Dari polisi-polisi itu, Ini semua bukan salahku, tapi salah dari tua itu. Lucy! Luz! Lucy! Lucy, menyerahlah kamu, Luz. Kamu tidak akan disakiti, Luz. Lucy! Luz! Lucy! Lucy! Mbak Lucy. Keluarlah, Mbak. Kalau memang Mbak Lucy tidak bersalah, Kenapa Mbak Lucy harus bersembunyi? Dan takut seperti ini? Ayo, keluar, Mbak. Pak Isman. Ya, Pak. Kami akan menghubung tersangkat dari luar pekaran rumah ini. Siapa tahu, Mbak Lucy sudah melarikan diri dari tempat ini. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya Allah, Ya Rabu. Hamba mengharapkan keadilanmu, Ya Allah. Keadilanmu dalam mengatur kehidupan hambamu yang hidup di dunia yang fana ini, Ya Allah. Berikanlah syafaat bagi kami, Ya Allah. Karena kami selalu hidup di dalam garis kehinaan dan keniscayaan kebenaran, Ya Allah. Karena sesungguhnya Engkau yang maha sempurna itu, Ya Allah. Berikanlah petunjuk bagi kami, Ya Allah. Hambaamu yang tidak berdaya ini, Ya Allah. Berikanlah petunjuk bagi kami, Ya Allah. Mas Isman! Mas Isman! Mas Isman lihat, ya tempatan! Ada apa? Mas Isman lihat. Mas Isman lihat! Si. Masi Allah, Luz! Mas Iyan fahamu yanguste? Luz! Saranmu! Bie仲api itu! Pari orang itu! Ambil tanjara! Luz! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.